Intro Ketua Senat Universitas Patimura Prof. Salmon Nirahua mengatakan Tahapan pemilihan rektor akan memasuki tahapan penyaringan calon Tahapan penyaringan ini kata Nirahua Diawali dengan penyampaian visi, misi dan debat Selanjutnya diadakan pemilihan untuk memperoleh tiga calon rektor Berdasarkan urutan suara 1, 2 dan 3 Prof. Nirahua menjelaskan Untuk proses penyampaian visi, misi dan debat Dilakukan dalam rapat paripurna terbuka Sehingga ada yang diundang dari luar anggota Senat Sementara memasuki proses pemilihan Dilakukan rapat tertutup paripurna Berdasarkan keputusan Senat pada paripurna 18 Agustus pekan lalu Agenda ini akan dilaksanakan pada Senin 28 Agustus 2023 Tidak ada lagi pisah kata Nirahua Penyampaian visi, misi, debat dan pemilihan digelar secara bersamaan Seperti diberitakan sebelumnya Bahwa agenda penyampaian visi, misi dan pemilihan bakal calon rektor Diagendakan pada 10 Agustus lalu ditunda Karena ada pembenahan anggota Senat dan akan baru dilaksanakan pada 28 Agustus Berikut ini simak penjelasan Ketua Senat Universitas Patimura Prof. Salmon Nirahua Seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV, Janis Palol Tahapan penyaringan ini diawali dengan penyampaian visi, misi dan debat Akan dilangsungkan setelah penyampaian visi, misi dan debat itu Dengan dilakukan pemilihan untuk memperoleh 3 calon rektor Dengan urutan 1, 2 dan 3 Untuk penyaringan dalam bentuk penyampaian visi, misi dan debat Dilakukan di dalam rapat paripurna terbuka Sehingga ada yang diundang dari luar anggota Senat Sedangkan waktu kita masuk di dalam pemilihan Maka rapat tertutup Yang bisa ada di dalam ruangan itu hanyalah Senat Karena akan masuk dalam proses pemilihan itu Dengan masing-masing anggota Senat Mempunyai satu hak suara Apabila ada kehadiran menteri ataupun kuasa menteri Di dalam permen bis tekniktif pun disebutkan Menteri dapat hadir dalam penyaringan itu Tetapi hanya pada waktu di penyampaian visi, misi dan debat Menteri atau kuasanya mempunyai hak bicara Boleh menyampaikan perkataan itu Sedangkan pada waktu masuk di dalam pemilihan pada tingkat Senat Menteri tidak mempunyai hak suara Hal ini akan dilaksanakan pada sesuai dengan Keputusan Senat pada paripurna tanggal 18 Agustus tadi Akan dilaksanakan pada tanggal 28 hari Senin bulan Agustus Dari pagi sampai dengan sore Tidak ada lagi pisah dalam pelaksanaan visi-misi debat Harinya dipisah dengan pemilihan Tapi semuanya telah diputuskan dan di dalam paripurna Senat Disatukan pada hari itu